Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ya teman-teman Hari ini saya akan Melakukan penyemprotan H2O2 atau hidrogen peroksida Nah berikut adalah Cara saya menyemprot dan takarannya Yuk Nah ini dia teman-teman Ini adalah cairan hidrogen peroksida Ini yang saya beli di online Ini saya beli secara online Ini saya hanya beli setengah liter Atau 500 ml Yuk kita buka dulu Ini Kemasan repek ya teman-teman Jadi hidrogen peroksida Ini merupakan bahan kimia ya Seperti Pada penjelasan video saya sebelumnya Jadi ini bukan bahan organik Kemudian manfaat juga Yang sudah saya berikan penjelasan Pada video sebelumnya Ini harganya murah ya Ini tidak begitu mahal Dan ini akan saya aplikasikan Sebagai dasaran Lahan ya Bedengan pada tanaman cabai saya Jadi H2O2 ini bisa untuk dispray Ataupun disiramkan langsung ya teman-teman Ini kalau untuk dispray Itu yang saya gunakan itu 50-30 ml Itu untuk satu tanki air Atau 16 liter Kali ini karena sebagai dasar saya menggunakan 50 ml Ini yang saya gunakan untuk satu tanki Nah ini kita pakai tutup ini 10 ml Ini kita takar 5 5 tutup botol Jadi ini tinggal kita campurkan Memang tidak ada reaksi apa-apa ya teman-teman Ketika ini dimasukkan air Dan warnanya pun bening seperti air Tapi ini manfaatnya sangat banyak Terutama untuk tanaman Oke Hidrogen peroksida ini Memang Digunakan sepadai Pemandu oksigen ya teman-teman Di dalam akar Ataupun di dalam tanah Karena ketika Akar seharian Tidak terkena oksigen Maka akan Membusuk ya Jadi penting juga ini Untuk hidrogen peroksida Kemudian ini yang saya gunakan Tinggal Memenuhi tankinya Tinggal fullnya ya Nanti lanjut di-intotkan Pada lahan yang digunakan Terima kasih telah menonton Ya teman-teman Ini bedengan Saya ya Yang rencananya Akan saya gunakan Untuk menanam capai Nah pada penyemprotan pertama Yaitu dengan dosis 50 ml Per tankinya Itu dengan Penyemprotan Intensitas tinggi ya teman-teman Jadi tidak berkabut Jadi seperti ini Kurang lebihnya Ini tinggal kita ratakan aja Selain rata Pada penyemprotan ini Juga harus terlihat Basah Sekiranya sampai basah ya Makanya digunakan Untuk spray yang Agak kencang Jadi tidak Berkabut Ini saya menggunakan Tanky manual ya Ini agar tidak Begitu berkabut Karena kalau menggunakan Tanky Elektrik Itu biasanya Cenderung berkabut ya Dan kalau Dilonggarkan Agar lebih kencang Itu biasanya Akan cepat Lebih boros Jadi ini saya gunakan manual Tapi Selain itu Setidaknya Semua tanky spray Itu bisa digunakan ya Ini Pada lapisan pertama Jadi nanti ini Setelah kita Semprot rata Kemudian kita Akan bolak-balik dulu ya Jadi tanahnya harus Dibalik dulu Kemudian Disemprot lagi Dengan dosis yang sama Nah kurang lebihnya Seperti itu ya teman-teman Nah ini dia Setelah penyeberan pertama Kita lanjutkan Pada Membalik tanahnya Ini Tidak perlu Menyeluruh ya Yang penting Nanti kiranya Tempat Yang akan kita gunakan Sebagai Tempat penanaman Cabainya Atau Peletakan cabai Disitulah Yang akan Diancurkan Nah kurang lebih Hasilnya seperti ini ya Teman-teman Kalau sudah dibalik Ini kemarin Waktu Ada di Shot Video shot saya Itu Masih Sangat keras Dan ini Terdapat Hujan Ini setelah hujan Sudah mulai Sudah mulai terurai Ini sudah Mudah Dan ini setelah kita Balak-balikkan semua Ya teman-teman Nah ini bisa Dilihat Ini sudah Semua terurai Ini akan kita lanjutkan Pada penyemprotan Berikutnya Dengan H2O2 Tujuannya Agar lebih Merata Ini sebagai dasar ya teman-teman Agar nanti Tanaman kita Tidak kekurangan Oksigen Di dalam tanah Yang mengakibatkan Pembusukan akar Pada penanaman Yang terdahulu Itu Saya tidak Menggunakan ini ya Alah hasil Ketika Tanaman kita Waktu Menginjak musim Hujan Dan intensitasnya Tinggi Itu Biasanya Cenderung Banyak yang Busuk ya teman-teman Selain itu H2O2 ini kan Juga bisa Digunakan Sebagai Pembersih Cendawan Berbagai macam Cendawan Yang ada di Dalam tanah Itu agar Lebih netral lagi Jadi itu ya Teman-teman Takaran Dan penggunaannya Ini versi Saya Mungkin teman-teman Yang lain Juga Memiliki Cara masing-masing Pada penerapan H2O2 Dan untuk Teman-teman Yang belum Pernah mencoba Ini mungkin Bisa menjadi Salah satu Cara Untuk meningkatkan Kualitas Tanah Kita Jadi demikian Informasi Dari saya Semoga Bermanfaat Terima Kasih